Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat uhwah islamiyah Semoga tetap dalam lindungan Allah SWT Serta dilancarkan segala urusan-urusan kita Sebagaimana kondisi yang sekarang kita hadapi Yak di penyebaran wabah virus covid-19 Yang semakin memprihatinkan dan membuat kita khawatir setiap saat Kegiatan atau aktivitas sehari-harinya Seperti terhenti dengan tiba-tiba tanpa ada tahap prosesnya Begitupun dengan rumah-rumah ibadah Yang dari hari ke hari semakin sunyi didatangi Mengisolasi diri dan keluarga serta orang-orang tercinta Tidak lupa kita lakukan karena musibah tersebut Nah bagaimana islam menghadapi hal tersebut? Inilah sepenggal catatanku untuk saudara uhwah yang terikat dalam jalinan di Inola Segala sesuatu datangnya dari Allah SWT Ketika dia berkehendak Maka pasti akan terjadi Termasuk musibah yang tengah kita hadapi sekarang Maka tetaplah berperasangka baik kepadanya Karena Allah sedang mengajari kita sesuatu yang pasti itu penuh hikmah Yang mungkin selama ini kita tidak menyadari Entah itu kesombongan Kufurnikmat Terlalu fokus dengan duniawi Hingga sempat melupakan dia Maka Allah dengan kehendaknya menurunkan sebuah hadiah kecil untuk kita Agar kita kembali kepadanya Kembali mengingatnya Jika sudah seperti ini Kesombongan apa lagi yang bisa diperlihatkan Aktivitas duniamu Allah kurangi 80% Keluarga dan orang-orang tercintamu Allah ambil Jarang datang ke tempat ibadah untuk memakmurkan masjid Hanya karena urusan dunia Allah menjadikan benar-benar sepi Agar mata dan hatimu terbelalak melihatnya Mentolerir syariat atau aturan Allah Yang telah menjadi haknya Karena kepentingan dunia Kini Allah membalikan segalanya Bahwa syariat itu berlaku diterapkan Sampai dunia mengakui aturan itu sekarang Menghalalkan apa yang diharamkan olehnya Maka Allah memperlihatkan dampaknya bagimu Kebersihan diri Lingkungan yang kita anggap remeh Maka Allah menegur karena telah merusak buminya Pemimpin-pemimpin yang tidak amanah Berlaku seenaknya sampai mencampur adukan urusan agama Yang bukan ranahnya Maka Allah memberikan muteguran dengan masalah di segala aspek Dari kesemuanya itu Ini hanya hadiah kecil dari Allah untuk kita Allah meridukanmu dengan menyapamu lewat musibah Di zaman Rasulullah SAW Musibah ini pun pernah terjadi Wabah yang terjadi pada zaman Rasulullah adalah penyakit kusta Tak hanya menular Namun juga menyebabkan kematian Proses penyebarannya pun sangat cepat dikala itu Rasulullah pernah mengajarkan cara menghadapi wabah penyakit Dalam hadis yang diriwayatkan Abdurrahman bin Auf Yang berbunyi Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di satu negeri Maka janganlah kamu datangi negeri itu Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada Janganlah kamu keluar dari negeri itu Karena hendak melarikan diri darinya Hadis riwayat muslim Hadis tersebut mirip metode karantina yang kini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit menular Selain kusta Pada zaman Rasulullah juga pernah menghadapi wabah di masa hijrah ke Madinah Saat itu situasi Madinah dalam keadaan buruk dengan air keruh dan penuh wabah penyakit Menghadapi situasi tersebut Rasulullah SAW meminta umatnya untuk sabar sambil berharap pertolongan dari Allah SWT Seperti diceritakan Aisyah Mereka yang bersabar dijanjikan syahid Kematian karena wabah adalah surga bagi tiap muslim yang meninggal karenanya Hadis riwayat Bukhari Penyakit sejatinya Setiap musibah yang datangnya dari Allah Pasti akan menjadi berkah dan hikmah bagi kita Setiap permasalahan akan ada solusinya Tetaplah memakmurkan masjid Hidupkan dia seperti perjuangan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang kembali memakmurkan Ka'bah Jangan tinggalkan rumah ibadah hanya karena musibah ini Karena tanpa wabah ini pun Malaikat maut senantiasa mengintaimu 70 kali dalam sehari Tenangkan hati dan pikiranmu wahai jiwa yang penuh kegelisahan Karena dari dialah kita datang dan kepadanya lah kita akan kembali Pesan Esa Tetap berperasangka baik kepada Allah Makmurkan dan tetap hidupkan rumah Allah Perbanyak salawat Ibadah dan sikir Berikhtiar dengan jalur-jalur syariat Jadikan ujian ini berkah dan selalu bersyukur Kematian yang mengintai biarlah kita sambut dengan senyuman Untuk kembali kepada sang empunya jiwa Salam di inulah Maha benar Allah dengan segala firmannya Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton